Intro Inna lillahi wa inna ilaihi rozi'un Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati Saat kita masih hidup sebelum melanjutkan langkah mulianya Untuk kita mendoakan almarhum Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin ya rabbal alamin Sebelum artikel ini admin kutip dari liputanam.com Karena sesungguhnya kita semua milik Allah hanya kepada nyala Kita semua akan kembali Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Esa Kita semua tidak ada yang tahu Kapan akan terjadi Akan tetapi Sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari Dan diminta Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi Kematian juga dapat terjadi secara mendadak Atau bahkan sakit Tentunya hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia Karena kematian akan selalu mengintai dimana saja kita berada Pernahkah kita berpikir apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian Tidak ada yang dapat menolong kita saat kita sudah mati Hanya amal baik yang dapat menolong kita Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil satu dari hambanya Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan Tidak ada batas atas kepergian almarhum Inna lillahi wa inna ilahi roziun Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air Komedian senior Edi Gombloh meninggal dunia di usia 80 tahun pada hari Kamis Kabar ini datang melalui sebuah pesan dari Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia Parvi Efrijo Disampaikan kepada wartawan Disampaikan oleh Efrijo Edi Gombloh meninggal dunia di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta Pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat Jenasa almarhum akan dimakamkan pada hari Jumat siang Jenasa sudah disemayamkan di rumah duka di Yogyakarta Beliau meninggal di Yogyakarta Beliau lumayan cukup panjang umur ya Beliau adalah komedian populer bersama Ateng Saat itu kita masih kecil Ujar Efrijo saat mengkonfirmasi kabar duka ini kepada wartawan Semoga almarhum yang baru pulang Khusnul Khotimah Karya beliau akan jadi ladang amal di kemudian hari Pembelajaran untuk para seniman, budayawan, komedian Indonesia Betapa mereka itu memiliki karakter yang sangat kuat tutupnya Semoga almarhum diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!